Intro Saya ingin membahas tokoh-tokoh wanita di dalam Alkitab dan hari ini adalah Hagar, saudara. Hagar artinya pergi. Sekali lagi, Hagar artinya apa? Hmm, sekali lagi, Hagar artinya? Yes, pesan Tuhan sederhana, saudara. Jangan pergi dari hadirat Tuhan. Di dalam Galatia 4.25, Hagar ialah gunung sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ketika kita mengenal Hagar, saudara, ini adalah lambang dari mengikuti keinginan daging, saudara. Ketika dia bersiteru dengan Sarah, dia akhirnya pergi walaupun Sarah juga yang mengusir. Tetapi dia pergi dan meninggalkan dan dia hidup bahkan hampir mati di padang gurun, saudara. Ingat baik-baik, apa makna rohaninya ketika kita ada di dalam tekanan? Ketika Anda, para wanita, ada di dalam pressure yang kuat, cenderung kita lari dari masalah. Cenderung Anda emosional dan Anda tidak mau ada di bawah tekanan dan cari jalan pintasnya. Tapi ingat, jangan pergi dari hadirat Tuhan. Justru cari hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menolong bagaimana menyelesaikannya. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberitahu bagaimana membuat segala sesuatu yang ruwet menjadi sederhana dan tetap kita bisa membawa berkat bagi orang lain. Belajarlah dari seorang Hagar. Jangan pergi. Karena ketika Anda pergi, keluar dari hadirat Tuhan. Justru yang Anda dapatkan adalah lebih banyak masalah. Banyak jalan buntu. Segala sesuatu menjadi ruwet dan tidak ada selesainya. Dan itu akan menjadi beban buat Anda. Begitu besar, sampai akhirnya Anda tidak sanggup mengangkat dan juga menanggulangi semua beban hidup ini. Mari datang kepada Tuhan. Carilah Dia. Dia akan memberikan Anda sumber kehidupan dan air yang sihat. Amen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!